Oke dia datang kenapa guys? Meningkir sendiri di jaman hampoyan gitu Halo guys, selamat menikmati Lalu sekian perolahin disini Dan jadi pada video kali ini ya guys Yang aku nak share ke kalian yaitu 5 titang terbaru yang ada di game Free Fire ini guys Oke guys, sebelum kita lihat ke videonya Pastikan kalian sudah tekan tombol like di bawah Dan jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kira-kira ada video baru Kalian bisa langsung menonton ya guys Dan gak perlu lama-lama Langsung aja guys Kita ke bug yang nomor pertama Let's go Oke guys, kita mulai dengan pertama disini Yaitu ada di ini ya Arsenal ya guys Nah, di gudang Arsenal ini Kalian bisa lihat ya Sekarang itu ada saljunya coy Nah, kalau kalian perhatikan Di Arsenal yang di pick ini Yang di sebelah sini ya guys ya Ini kayak ada lubang di bawahnya guys Nah, disini kalian bisa taruh mini launchpad ya Nah, langsung aja kita buat taruh ya Mini launchpadnya itu di bawah dari SS ini guys Jadi kalian taruh dengan cepat kayak gini Nah, oke sudah ditaruh kayak gini guys Nah, yaudah Kalian tinggal pakai dan kalian arahan ke sini Dan klik keluar Nah, tukang bisa lihat Kita bisa auto masuk ke dalam Ini ya Apa sih namanya? Eh, ini guys Wih, ada orang disini guys Kalian bisa lihat Terima kasih Wow, 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 wow Kita tembak langsung meninggal dia guys Iya, jadi saat mah Ini tempatnya Jadi kalau ada musuh Pastinya gak bakalan tahu guys Karena ini bot nih ya Ini bot 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 ini Jadi dia dia pada tau aku disini guys Aduh ini gara-gara akunku Yang lama kena bannet ya Gak sama garena Tolong ini garena ya Malahan kena bannet guys Padahal ngebug Malahan di bannet guys Parah garena ya guys ya ya udah aku bikin akun baru dan disini mana isinya buat-buat semua tapi nggak apa-apa ya bisa nih kita coba lagi tuh bisa auto masuk dalam sini gitu ya Nah tinggal taruh mini launchpad disitu dan bisa lihat ya kan auto ketutupan oleh salju-salju nih kalau musuh asli pasti nggak bakalan tahu kalau kalian ada di sini guys karena itu tadi bot ya dia bisa mendeteksi orang jadi langsung ketahuan guys kalau itu bot ya jadi kalau musuh asli pastinya nggak bakalan tahu guys nah disebelah sininya juga bisa ya kita coba lihat nah kayak gini ya harus pakai tiap dulu guys Oke kita pasang dengan cepat guys ya bentar kita lepas dulu Samurai nya Oke kita coba lagi ah Oke berhasil guys langsung aja buat pakai mini launchpadnya dan arahin ke sini dan boom nggak bisa lihat kita bisa auto masuk juga di yang sebelah sini ya jadi ada dua tempat di sini bebas ya ini pastinya buat satu sekuat masih bisa ya kalian bersemuji di dalam sini guys tuh tapi kalau yang disebelah sini agak kelihatan sedikit dia senjatanya ya kalau mau aman yang yang disebelah sana ya bisa saat mantap guys buat bisa buat nembakin orang juga ya yang penting pas kalian nembakin orang tukang sambil berdiri ya biar nggak terelim guys ninggal tau ya bot-bot banyak Aduh udah hilang yang sebelah sini udah ya kita coba yang sini lagi kita klik lift nah langsung auto masuk ke dalam SS ini ya guys ya cuman kalau yang di sini kelihatan dikit senjata kalian guys tapi nggak apa-apa nggak ngaruh ya guys ya kalau kalian pakai senjata yang warnanya biru-biru gitu ya biru-biru muda pastinya auto aman nih guys ya nah ini musuh nih musuh-musuh bot nih auto bisa ngelihat juga padahal kita udah bersembunyi dengan aman tapi musuh bot nih auto ketahuan gitu sama musuh bot ya kalau musuh asli pastinya nggak bakal tahu ya kalau kalian ada di sini kalau musuh asli tahu kalian di sini berarti dia nge-cheat guys ya itulah ya tandain Oh ya kita lanjut yang selanjutnya disini yaitu ada di factory ya guys ya Nah jadi sini tempatnya nih di sini di factory ini banyak SS ya terutama yang disini gundukannya gede banget nah jadi sini kalau memerlukan mobil di sini bebas mobil apa aja bisa mobil yang biru ini mobil pick up atau enggak mobil balap ya Nah jika udah kalian langsung jepat parkirin mobilnya kayak gini terus kalian matikan internet kalian ya terus kalian mundur mobilnya dan kalian kesebelah sini guys Oke kita kabur kedepan sana ya kearah kota tua selama 20 detik kan ya 20 sampai 25 detik ya bisa kalian hitung dari pas matikan internet kita lihat guys Oke kita arahin aja ke kota tua lah ya udah ke kota tua guys nah ini bugnya kalian bisa pakai mobil ini kalau mobil balap ya yang penting mobil itu cepet ya jangan mobil jeep guys mobil jeep ketinggian ya Nah ini udah 20 detik kan ya 25 detik kita nyalakan lagi internetnya dan kita tinggal tunggu saja sampai internetnya atau kita pulih kembali nih ya bisa Oke udah bisa nih ya Nah kita langsung nyalakan lagi sih ya dan kalau bisa lihat kita bisa auto berada di dalam sini ya es batu ini guys atau kumpulan es ini gundukan es ini ya salju guys ya sorry sorry bukan es ya gundukan salju ini guys wah gila saat manteb banget nih ya kalau bisa lihat anjay kita berada di tumpukan-tumpukan nyalakan salju coy gila Oke nih saat mantepnya buat bersembunyi gaming pastinya ya guys ya apalagi di sini bareng temen-temen kalian di sini pastinya auto mantep bisa satu squad nih bisa ya kalian bersembunyi di sini dan sih juga bisa buat nembak ya bisa tuh bisa buat nembak guys eh ada orang yang disitu sini waduh Oke ini dia orangnya W di atas kita pas berhubungi ngapin dia guys ya ini bot nih ya bisa lihat nih bot dia bisa tahu lokasi aku berarti dia bot ya guys ya 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 mohon maaf lah ya karena aku main pakai akun kecil nih soalnya akunku yang W ada orang lagi ah dia di atas ku persis anjir tukang selit di atas ku persis guys Omaga ya coba tembak es kabur di guys Aduh kena guys ya akunku kena benda gara-gara kena benda tuh gara-gara ngebak kocak banget guys Garena tolong balikin akunku Garena ini aku ngebak pakai akun kecil ya makanya banyak buat-buat ya mohon maaf guys Aduh keluar mahalan Aduh yaudahlah ya jadi caranya kayak gitu ya kalian eh matikan internet pas disalju terus kalian kabur mobilnya selama 25 detik terus nyalain lagi dan langsung kalian pas udah masuk kayak gini langsung kalian keluar dari mobil ya biar nggak balik lagi guys jadi gitu ya caranya sangat mudah sekali guys ya oi kita lanjutin nomor tiga disini yaitu adalah cara membuat Arsenal nya ini menghilang ya guys ya nah jadi disini caranya sangat mudah sekali coy nah jadi disini langsung aja ya buat kecaranya ini saat mudah guys hanya perlu kalian relog free fire kalian ya guys ya nah cuman relog doang kalian bisa bisa menghilangkan kotak Arsenal ini nih ya jadi kita bisa masuk Arsenal tanpa harus menghancurkan SS yang ada di sini guys ada orang di sini guys Oke meninggal ya guys ya Nah jadi sini langsung aja kita ke caranya ya guys ya sangat mudah yaitu kalian langsung aja disini buat relog free fire kalian guys ya oke langsung langsung aja kita hapus ini kita relog masuk lagi ke free fire nya oke udah masuk di Garena ya kita tinggal tunggu sampai menyambung ulang ya guys ya seperti biasa relog cuy menyambung ulang oke reconnecting guys ya dan disini kalau kalian udah masuk nih ya kayak kita sulit nah udah masuk kayak gini langsung kalian matikan internet kalian guys dan disini lihat Wow dia menghilang guys ya Arsenal nya menghilang cuy kotak asernya guys kalian bisa lihat nah disini kita bisa melihat isi dari Arsenal ini ya tanpa harus menghancurkan SS yang ada di sebelahnya ini guys jadi kotaknya ini menghilang coy kita nyalain lagi ya guys ya kalau udah kayak gini jadi nyalain nyalain lagi kita coba lihat ya apa yang terjadi di sini oke beneran menghilang kalian bisa lihat wet Oke kita nggak bisa masuk sini ya langsung teleport langsung guys kalau kita terjun sini ya tuh sangat mantap banget eh ada orang dimana sih hanya dia orangnya ya botbot nih rusuh banget guys kira coba lagi eh bukan langsung teleport lagi ya bisa eh teleport teleport lagi coy gila hahaha saat matem banget ya guys ya bahagia ini kalian bisa eh teleport terus-terus gitu kan kalau kalian lompat ke dalam yang kota Arsenal nih kayak langsung teleport keluar Arsenal nya guys mantep banget guys ya Jadi kalian bisa tuh langsung teleport bisa oke ya kita langsung aja buat banget hancur ini ya biar nggak teleport-teleport lagi oke hancurkan ah oke udah hancur di sini pastinya udah nggak bakal teleport lagi guys dan disini mantep guys kem selihat ya Arsenal nya nggak kelihatan weh waduh 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 kalau bisa lihat kita terjun ke bawah ya guys ya sangat mantep banget weh kalau terjun ke bawah guys untungnya kita teleport lagi ya nggak turun ke bawah langsung gitu ya kan sangat mantep banget guys kita untungnya teleport ke atas lagi guys ya Nah jadi sini ya kalau dilihat oleh musuh itu nanti eh kalian tuh ini guys kayak bakalan nembus-nembus gitu di Arsenal nya ya ini di layar kita doang ini Arsenal nya oh ya Arsenal yang gila ya tapi kalau di layar musuh itu nanti Arsenal nya bakalan muncul guys ya coba lihat ya kita coba lihat reply aja guys biar kelihatan kalau di layar musuh atau di layar temen gitu ya kayak gimana guys nih ya guys ya kalau dilihat dari replay atau dari punya temen ya layar temen tuh kita tuh kami seletnya tuh bisa tembus-tembus kayak gini guys jadi kita kayak berada di dalam tanah gitu ya eh di dalam lantainya ini ya tuh sangat mantep guys kita bisa tembus-tembus di Arsenal nya ini ya kalau di layar temen ya guys ya akan nih aku nembak-nembak guys ya karena keren tuh bisa tembus ya tapi kita nggak bisa tembus guys ya pokoknya gini lah ya tuh bisa tembus-tembus guys Anjay sangat mantep guys kalian wajib cobain ya bisa ya oke kita lanjut yang selanjutnya disini yaitu adalah cara mengeluarkan motor di sosial Iceland ya di sosial Iceland terbaru ya guys ya Nah jadi pertama kita ke shop dulu dan kita langsung aja buat bui atau beli craft tool ya nih kita langsung aja beli satu aja ya guys ya Oke ini dia dan yang kita perlukan tuh yang ini guys nah oke nah langsung aja disini kita ke tempat mobil dan kalian jangan lewat sini guys ya kalian lewat sini aja ya kalian lewat portal kita lewat manual aja buat ke tempat mobilnya ya bisa lompat sini ya kalau lompat ke kontrol lompat ke sini dan lompat ke sini terus lompat ke sini Oke kita tinggal lompat ke sini aja nah mantep guys nah jadi silasuh aja buat cara mengeluarkan motornya kita langsung aja buat spawn motor terlebih dahulu ya guys ya Oke kita select vehicle kita pilih motor dan langsung aja kita ke sebelah sini nah ini di sosial Iceland sekarang nih disininya enggak ada pagar guys tapi pagarnya tuh yang disebelah sana ya aduh malahan kelewatan ini ya terlalu overpower nih motor ya kita coba lagi kesini dulu guys Oke belok kiri belok kiri lagi nah disini ya ada pagarnya ini enggak bisa lewat kita guys nah ini aku tahu caranya supaya kalian bisa lewat kesini ya guys ya itu dengan menggunakan craft tool karena langsung aja buat pasang craft dengan cepat kayak gini guys Oke kita pasang lagi nah kayak gini bisa kalian pasangnya kayak gitu guys nah jadi sini caranya kalian matikan internet kalian terus kalian gaspol ini ya tegas polis ini dan tegas pol sampai ujung sampai ujung gini dan kita nyalakan lagi ya internetnya coba lihat Aduh ini enggak pas ini guys enggak apa sih ya kita coba dia lihat dulu ya kita coba lihat tuh enggak pas guys ya terlalu kemunduran ya kita harus agak maju lagi dikit ya jadi masang craft tool ya tuh harus bener-bener terpas guys jangan terlalu mundur ya dan jangan terlalu kedepan gitu ya pas-pas di tengah-tengah pager ini guys kita coba lagi ya Oke pasang Aduh ini terlalu mundur ya nih nggak muat guys kepala kita guys kalau nggak muat kepala kita kita hancurin aja nih ya Oke kita coba lagi di sini Oke kita coba coba lagi nih ya percobaan keberapa langsung aja kita klik Nah oke ini pasti ya kayaknya ini ya langsung aja kita coba lihat matikan internet kalian guys terus kita gaspol Oke Mas malah nyangkut ini Woi Aduh Aduh oke kita coba lagi guys ya kita coba lagi ini terakhir lah ya terakhir terakhir please lah ya ya kita coba pasang di sini Oke pas ini guys Oke langsung aja kita matikan internet kita dan langsung aja kita klik Aduh salah harusnya klik motor dulu guys bentar bentar-bentar salah-salah-salah woi woi salah woi Aduh Oke kita klik motor dulu dan kita langsung aja matikan internet dan langsung gaspol disini kita gaspol kita gas ke ujung guys dan kita nyalakan lagi dan oke berhasil nih ya ya Oke kita coba lihat apakah berhasil coba lihat sinyalnya ah berhasil ya udah pas kita ada di sini ya Oke tinggal selanjutnya rintangan selanjutnya yaitu adalah yang pagar sebelah sini guys Oke guys jadi langsung aja kita pasang nih ya si satu nih kreftul kita ya guys ya ada orang di belakang Oke kita langsung aja buat pasang ya bisa nah wah oke pas banget nih guys langsung aja kita matikan internet banget kalian dan langsung gaspol kayak gini dan tegas lagi gas 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 Oke pas banget nih Oke langsung aja kita nyalakan lagi internetnya Gisya kita coba lihat guys apa yang terjadi Wah pas banget nih ya bisa lihat udah di luar pagirnya Wah pas ini berhasil guys pas sinyalnya udah pulih ya kita tinggal tunggu aja sebentar Nah tuh bisa lihat kita bisa membawa keluar motor dari training ground yang terbaru Oh my god saat mantep ya guys ya sangat gigi gaming ada orang Oke langsung aja kita buat turunin motornya lewat tangga ini guys ya Oke tuh pelan-pelan aja guys jangan sampai nyangkut Oke mantep guys ya Nah di sini pastinya kita bisa buat membingungkan musuh-musuh yang ada di sini guys Anjay kita kita coba lihat guys ya apakah ada orang di sini yang ini kan ada orangnya yang mendekat ke kita guys dia pasti auto bingung cara ngeluarin motornya ya guys ya sangat mantep bad guys kita bisa ngeluarin motor ini ya gila sangat gigi gigi gaming Boy Anjay ini ya Anjay Hah pastinya saat mantep apalagi disini kalau sama temen-temen kalian pasti temen kalian auto bingung ya gimana caranya buat mengeluarkan motor dari sini ya dari tempat balapan itu ya padahal sekarang tuh pagernya pagar terbaru ya pagar yang patent guys jadi oh ya ada orang yang ngikut ternyata ya nggak nggak sadar guys ya pokoknya gitu juga bisa saat mantep kalian wajib cobain guys Oh yes kita lanjut terakhir di sini ya langsung aja kita di plantation dan disini kan memerlukan yang namanya tuk-tuk ya guys ya Oke jadi kita setir tuk-tuk sini Oke kita belok guys Oke ini agak lumayan susah ya untuk nyetir tuk-tuk ini ya pantasan si speed itu ini guys dia nabrak pakai tuk-tuk ya kemarin itu yang detailan coy Oke kita ke sebelah sini ya ini dia bawahnya di sini guys kita langsung aja kesini Oke nyakut-nyakut guys Waduh agak susah kalian buat nyetir tuk-tuk nih emang susah banget guys apalagi di dunia nyata ya sampai speed aja nabrak guys ya Oke jadi kita dibawah di plantation ini dan disini kan langsung aja buat set tuk-tuknya kayak gini guys ya ngadep kesini ya gini Oke Waduh ada bot lagi ini ya meninggal kamu ya ya langsung aja kita buat kesini dulu dan kalian memerlukan skill karakter santino kalian langsung aja pasang sambil lompat guys sambil lompat ya Oke kalau udah dipasang langsung aja kita mundurin dan klik santino nya ya guys ya dan kalian klik joystick kedepan dan lompat guys maka disitu bisa lihat kita bisa auto ngebak masuk ke dalam sini dan sini nih buat-buatnya buat kurang aja nih ya tahu tempat kita dimana ini ya ngecit guys buatnya guys padahal nih aku diem-diem sini dia pasti tahu tuh ya kita coba lihat sini oh ya Aduh Waduh kita tembus kesini guys Wah kalau udah kesini kita nggak bisa keluar kemana-mana ini tapi ngapain saat mantep banget nih tempatnya pastinya kalian eh nggak bakalan auto ketahuan ya kalau kalian berada di dalam sini ya karena disini kalian nggak bakal mungkin ketembak guys ya karena pelurunya nggak bisa masuk ke dalam sini guys nah yang terpenting dari bug ini yaitu kalian pas ngeletakin santino nya tadi itu sambil lompat ya guys ya kalau kalian enggak sambil lompat nanti enggak bakal berhasil bugnya jadikan harus sambil lompat guys pas ngeletakin santino nya tadi di sana ya dan oke guys ya mungkin segini aja dulu untuk video kali ini jangan lupa kalian tekan buat like komentar subscribe dan follow Instagram dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye